Bus yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura mengalami kecelakaan di Tol Solo Ngawi, Dusun Sambirejo, Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya kecelakaan itu terjadi pada Minggu 4 Februari 2024, pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Yudi Irawan mengatakan, kecelakaan bermula saat bus hendak mendahului kendaraan truk roda 6. Saat hendak mendahului bus disebut oleng ke kiri dan menabrak median jalan. Akibatnya, bus pun terguling ke kiri dan menabrak gadril pembatas jalan serta melintang di badan jalan. Menurut Yudi, penyebab kecelakaan lantaran sopir bus diduga kurang berhati-hati saat hendak menyalip. Meski begitu, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut. Saat ini, polisi tengah menyelidiki baik dari CCTV maupun saksi yang berada di lokasi. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia di tempat. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan 28 orang mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka masih dirawat di RS Widodo, RSUD Suroto Kabupaten Ngawi, dan RSUD Seragen. Kemudian terpental ke kiri dan terguling, menabrak gadril. Untuk korban, dua orang meninggal di tempat dan lainnya dirujuk ke rumah sakit Ngawi yang terdekat. Diketahui dalam bus tersebut, ada sekitar 50 penumpang yang berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Robongan bus, usai mengikuti kampanye Akbar Ganjar Mahfud di KBK Jakarta. Bersambungan bus, usai mengikuti kampanye Akbar Ganjar Mahfud di KBK.